Sementara itu Komisioner KPU Agus Melas juga menyebut KPU akan segera mengeluarkan SK terkait zona kampanye akbar pada 21 Januari mendatang. Tiapas lo nantinya akan melakukan pengundian untuk menentukan zona wilayah kampanye akbar. Kemarin KPU juga sudah menetapkan apa namanya zona untuk kampanye rapat umum. Nanti akan segera mungkin mudah-mudahan besok itu sudah dalam bentuk surat keputusan KPU. Ya itu sudah yang pasti pembagian tiga zona mengikuti jumlah paslon. Dibagi secara proporsional wilayah di Indonesia 38 provinsi. Kalau zona A itu ada 13 provinsi, zona B 13 provinsi, zona C 12 provinsi. Dan itu dibagi secara proporsional dan kemudian ada proses pengundian dari masing-masing paslon. Dan kecuali misalnya ada kesepakatan untuk khusus hari ketiga, akhir kampanye ya, akhir kampanye rapat umum. Berarti kalau kampanye rapat umum berarti tanggal 10, tanggal 9, dan tanggal 8. Itu ada semacam kesepakatan diantara tim paslon. Dan kemudian untuk zona kampanye rapat umum dari partai politik, itu akan mengikuti paslon. Jadi kalau partai politik itu mengusulkan paslon, maka zona untuk kampanyenya akan mengikuti paslon. Kecuali untuk partai buruh dan PKN. Yang kemarin pada saat pertemuan menyatakan mereka, dua partai itu tidak mengikuti zonanya paslon, maka dibuatkan satu zona sendiri, jadi 38 provinsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.